Yang dipakai tumbuhan adalah serangga Karena warna, bau, harum, dan madu yang ada pada bunga Bunga mampu memikat serangga Misalnya tumbuhan jenis anggrek ini Tumbuhan ini menebarkan wawangian kepada serangga Pengguna wawangian ini adalah lebah jantan Yang memakainya untuk memikat lebah betina Tapi sang anggrek tidak begitu saja memberikan wawangiannya tanpa imbalan Anggrek ini mempunyai perangkap yang tidak berbahaya bagi lebah Berkat perangkap ini, anggrek dapat memindahkan serbuk sarinya pada tubuh lebah Sehingga lebah jatuh ke dalam perangkapnya Saat berusaha keluar, ia bersinggungan dengan serbuk sari Sehingga serbuk sari menempel pada tubuh lebah Nah, kompak kan? Kekompakan antara serangga